Intro Intro Pala serangan darat singkat Israel, Brigadir Al-Qasom bombardir Tel Aviv dan tembak jatuh helikopter. Kota Tel Aviv di Israel kembali diserang menggunakan rudal oleh sayap militer Hamas Brigadir Al-Qasom. Serangan itu dilakukan sebagai pembalasan atas tindakan yang dilakukan oleh militer Israel di Gaza. Serangan di Tel Aviv tersebut diumumkan Brigadir Al-Qasom pada Kamis 26 Oktober. Sumber media berbahasa Ibrahim melaporkan, akibat serangan tersebut sirine tanda bahaya berpunyai di distrik Ziyaniski Sufim. Sementara radio militer Israel mengklaim, 5 rudal ditembakkan dari Gaza ke Tel Aviv. Dua diantaranya berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara kubah besi. Brigadir Al-Qasom juga menggabarkan, salah satu helikopter rezim Ziyanis di timur Al-Burij berhasil ditembak jatuh menggunakan rudal SAM-7. Penembakan helikopter itu dibenarkan oleh media-media rezim Ziyanis. Helikopter tersebut menjadi sasaran pasukan hawas di sebelah timur Kem Al-Burij. Diketahui, pasukan Israel telah melancarkan serangan darat singkat ke Gaza Utara. Tank-tank Ziyanis menyerang beberapa sasaran militan untuk mempersiapkan medan perang menjelan invasi darat yang diperkirakan akan segera terjadi. Serangan itu terjadi setelah PBB memperingatkan bahwa mereka berada di ambang kehabisan bahan bakar di calur Gaza. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.